Kebakaran hebat melanda TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, KBB, hingga menyebabkan area yang terbakar terus meluas. Senin, 21 Agustus 2023, kebakaran ini awalnya terjadi sejak Sabtu, 18 Agustus 2023, lalu api sempat padam. Tetapi pada hari berikutnya api kembali menyala dan saat ini kembali membesar hingga asap hitam membumbung tinggi serta kobaran api terus merembet. Koordinator TPA Sarimukti Riswanto mengatakan, pada awalnya kebakaran tersebut terjadi pada pukul 23 WIB. Di zona 4 dan hingga Senin ini kobaran api masih terlihat akibat banyak sampah yang mudah terbakar, hari ini kita masih tetap melakukan pendinginan dan pemadaman sampai api benar-benar padam. Area yang terbakarnya sekitar 1 hektare, ujar Riswanto saat dihubungi. Senin, 21 Agustus 2023, selain membakar tumpukan sampah yang ada di zona 4, kebakaran itu juga menyebabkan 1 unit alat berat ekskavator turut terbakar karena tersambar kobaran api dari sampah. Saat kebakaran terjadi, pengelola berupaya memadamkan api di gunungan sampah dengan peralatan seadanya hingga akhirnya dibantu pemadam kebakaran KBB karena api tak kunjung padam dan terus muncul di titik lainnya. Siti Aminah Ansyoryah, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan KBB mengatakan, kobaran api di TPA itu meluas dan hingga malam ini pihaknya masih menyiagakan personal dan 1 unit mobil pemadam di lokasi kejadian. Demikian Hilman Kamaludin, Kabupaten Bandung Barat, Tribun Jabar. Orang sementara, kebakaran TPA Sarimukti masih merah dan masih butuh bantuan selang dan suplai air. Lokasi cukup besar sekali. Di antos, bantos sana, kangkos selang sama suplai air. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!